Prof. Dr. Haji Mohamad Mahfud Mahmudin, SH, SU, MBP adalah seorang akademisi dan politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia. Ia lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 13 Mei 1957 dan mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 1983. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, Mahfud Mahmudin melanjutkan studinya ke Universitas Gajah Mada dan meraih gelar Master of International Politics pada tahun 1987. Ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas Islam Indonesia dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum pada tahun 1995. Sebelum terjun ke dunia politik, Mahfud Mahmudin mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Ia juga aktif sebagai konsultan hukum dan peneliti di berbagai lembaga dan organisasi nasional dan internasional. Karir politik Mahfud Mahmudin dimulai pada tahun 1999 ketika ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Pada tahun 2004, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi hukum dan keamanan. Setelah keluar dari DPR pada tahun 2009, Mahfud Mahmudin ditunjuk sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, untuk masa jabatan 2008 hingga 2013. Di bawah kepemimpinannya, MK berhasil menyelesaikan sejumlah kasus penting, termasuk perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2009 dan uji materi UU Pilkada. Setelah menyelesaikan masa jabatannya di MK, Mahfud Mahmudin kembali ke dunia akademik dan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Namun, pada tahun 2019, ia kembali terjun ke dunia politik dan ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo. Sebagai Menteri Koordinator, Mahfud Mahmudin memiliki tugas untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program pemerintah dalam bidang politik, hukum, dan keamanan. Ia juga aktif dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang dianggap penting bagi keamanan dan stabilitas nasional, seperti penanganan terorisme, pemberantasan korupsi, dan penanganan konflik di Papua. Selain aktif dalam politik, Mahfud Mahmudin juga dikenal sebagai seorang akademisi yang produktif. Ia telah menerbitkan sejumlah buku dan artikel tentang hukum, politik, dan demokrasi, di antaranya Demokrasi dan Konstitusi Indonesia. 2008, Konstitusi dan Negara Kesejahteraan 2012, dan Hukum, Demokrasi, dan Konstitusi 2014. Mahfud Mahmudin juga aktif sebagai pembicara dalam seminar dan konferensi nasional dan internasional, serta sebagai anggota berbagai organisasi akademik dan profesional, seperti International Association of Constitutional Law, Indonesian Association of Constitutional Law, dan Indonesian Association of Public Administration. Pada tahun 2020, Mahfud Mahmudin menjadi sorotan media dan masyarakat Indonesia setelah ia mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang hoax kemanusiaan yang mengkritik aksi sosial untuk membantu para korban bencana alam di Indonesia. Pernyataannya menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari aktivis kemanusiaan dan politisi. Namun, Mahfud Mahmudin juga memiliki penggemar dan pendukung yang menganggapnya sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia politik dan hukum Indonesia. Mereka menghargai kebijaksanaannya dalam menyelesaikan kasus-kasus penting di MK dan kinerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia. Dengan pengalaman dan latar belakangnya yang luas di bidang hukum, politik, dan akademik, Mahfud Mahmudin dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Ia terus berjuang untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan memajukan keadilan sosial di Indonesia, meskipun terkadang kontroversial dalam pandangannya dan pernyataannya. Mahfud Mahmudin juga dikenal sebagai salah satu tokoh Islam moderat di Indonesia. Ia pernah menjadi Ketua Umum Jaringan Islam Liberal, JIL, yang merupakan kelompok yang berupaya mempromosikan pemahaman Islam yang moderat dan toleran di Indonesia. Ia juga sering memberikan pidato dan tulisan yang membahas tentang isu-isu agama, seperti hubungan antara agama dan negara serta pentingnya menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Selain itu, Mahfud Mahmudin juga terkenal dengan kebijakan dan inisiatifnya dalam mengembangkan hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ia memimpin berbagai reformasi kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan keamanan nasional, dan memperkuat negara hukum di Indonesia. Beberapa kebijakan yang ia lakukan selama menjabat sebagai Menteri adalah reformasi kebijakan imigrasi, perubahan dalam pengaturan kejaksaan agung, reformasi penegakan hukum, dan peningkatan kerjasama antara lembaga-lembaga negara dalam bidang keamanan nasional. Namun, di sisi lain, Mahfud Mahmudin juga mendapat kritik dari beberapa pihak karena beberapa kebijakan dan pernyataannya yang dianggap kontroversial. Misalnya, ia pernah mengeluarkan pernyataan yang mengkritik aksi protes mahasiswa pada tahun 2019, yang banyak dianggap sebagai hak dasar dari warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka. Meskipun demikian, Mahfud Mahmudin tetap dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia politik, hukum, dan akademik di Indonesia. Kepiawayannya dalam memimpin Mahkamah Konstitusi dan inisiatifnya dalam mengembangkan hukum dan kebijakan publik membuktikan bahwa ia memiliki kontribusi yang besar bagi kemajuan negara Indonesia.